Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan hadir di hari ini Dan tidak lupa juga kami panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Yang pada hari ini telah menjadi momen yang sangat berharga bagi kami berdua Karena kami hari ini sudah sah Terima kasih juga yang pastinya kepada seluruh sanak saudara, teman kerabat yang sudah hadir Dan terima kasih buat sobat lagi Untuk para vendor, teman-teman yang sudah datang Dan untuk teman-teman yang sudah mau bantu untuk ngendorse Wah endorse Tetap ya harus disebut endorse-nya Jadi banyak banget ini kita dapat endorse-nya, jujur aja alhamdulillah Alhamdulillah Mulai dari Lely Monster Girl Terus juga ada Saabs Dan yang pastinya buat saudara-saudara terhebat kami dari Serumbun 5 Ini orang-orangnya ada banyak di belakang Orang-orangnya ada banyak Udah mulai dari sekian hari, bahkan dari dua minggu terakhir udah banyak kebantu kita Bahkan dari pagi sampai malem, capek-capek Latihan Latihan dan yang lain-lain Alhamdulillah udah dimudahkan semuanya Nah video ini Video ini sebenarnya merupakan inisiatif dari teman-teman Serumbun 5 Jadi mereka membuat sebuah konten Memang sebenarnya agak sedikit memaksa sih Dan iseng Dan memang buat seru-seruan Jadi mereka teman-teman ingin bikin video yang isinya adalah Q&A Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Serumbun 5 gitu ya Yang akan diajikan kepada kami Bahwa teman-teman yang di belakang Wah ini udah ada operator, ini sound man, ini ada tim kamera Wah keren, ini rame banget ini Keren banget Tapi kita tetap PSBB, jaga jarak insya Allah Jaga jarak dong Oh iya Oke kita langsung di pertanyaan pertama Gak tau dari siapa Silahkan Wah nih Wow bagus banget Kalau orang tua dulu bilang Katanya banyak anak, banyak rejeki Nah buat adikku Andin sama Nurul Ini rencana mau punya anak berapa nih? Ini pertanyaannya kayak pertanyaan guru ya Ini siapa sih yang nanya suaranya? Gemes Buat Andin Oh gitu Buat anak Siapa dulu nih yang mau jawab? Laki-laki dong Oh gitu Sesuai, yang nanya kan perempuan Jadi Kalau Andin pribadi Dari dulu emang suka berangan-angan Wow Pengen punya anak itu Empat Empat Pengen punya anak empat Jadi yang pertama Itu pengennya jadi seorang atlet atau olahragawan Yang kedua Yang kedua Itu adalah menjadi seorang angkatan Terserah Polisi, tentara gitu ya Atau akpol atau apapun lah itu angkatan Polisi Wah Woleh Woleh Yang ketiga Itu adalah meneruskan jiwa dari ayah dan bundanya Yaitu seorang seniman Dan yang keempat Yang pasti ini adalah menjadi seorang yang selalu mengingatkan akan agama Jadi Kalau saya pribadi Saya pengennya punya empat anak Delapan dong itu tadi Oh iya empat Gitu Kalau Mbaknya? Kalau dari dulu sih emang Cuma pengen punya anaknya Dua Keluarga berencana Oh iya Dua anak lebih baik Tapi kan bikin aja terus Ya berarti kan empat tambah dua, enam Oh iya Oh jadi banyak Enggak, enggak, enggak Dua Pengennya sih dua Cuma kan Sedikasihnya aja Yang pasti kami berusaha supaya bisa Membesarkan mereka menjadi seorang anak yang soleh-soleha Yang akan menjadi Apa ya Pemulus langkah kami insya Allah Biar bisa sehidup sesurga Wah Kayak di TV TV Amin Insya Allah Oke Clear pertanyaan pertama dari Mbak Tanti ya Tadi teman-teman ya Iya Next pertanyaan kedua Hai Kak Nurul Hai Kak Andin Hai Mau tanya nih Silahkan Kan sudah pada tau Dulu Sama-sama Punya banyak mantan Terus Kalau di antara Kak Nurul Atau Kak Andin Masih suka chattingan Sama yang lain Atau sama mantan Bakal ada rasa cemburu enggak Terima kasih Sama-sama Sama-sama Berat 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 Agak ragu Pasti semuanya punya perasaan tersendiri ya Kalau soal mantan Ya kan Ya gimana ya Kan sudah Eh Tau Jadi Ya pasti cemburu Oh Ngegas Ngegas Jawabannya ngegas Siapa sih yang kecemburu kan Apalagi posisinya Ya udah bukan Pacar Udah Suami istri Itu kan pasti Bakal lebih Sensitif ya Untuk hal-hal demikian Itu sih Kalau untuk pertanyaan yang Bakal ngelanjutin serumpun Tanya sama bosnya Hehehe Silahkan dipertanyakan Hehehe Silahkan dilanjutkan Bapak Hehehe Ehm Bahas mantan Sebenernya kalau Saya secara pribadi Masih beberapa Ya nyebutnya jangan mantan kali ya Tapi jangan alumni Kalau alumni bisa realnya Jadi apa Masih orang yang berarti sebelumnya Enggak Jadi ya bukan mantan lah Jadi sebuah Apa ya Pelajaran hidup Itu lebih berharga loh Pelajaran hidup itu lebih berharga Jadi Ehm Kalau dibilang Masih komunikasi Sebenernya sih Secara Ininya enggak Jadi cuma sekedar ya paling Urusan pekerjaan Kalau misalnya pun ada Dan kalaupun memang Hal itu juga terjadi Kesang istri Misalnya dia Komunikasi sama mantan Dalam urusan pekerjaan Atau apa Atau sesuatu hal yang memang Bukan Ehm Nanya-nanya kabar Atau yang sekedar pengen ketemu Atau ini ya Selama masih hal-hal yang positif Insya Allah sih Cemburu Memang cemburu Tapi masih bisa dikontrol Tapi kalau udah yang menjerumus ke arah-arah yang menjergakan Ya pasti Ehm Suami mana yang ingin melihat istrinya Bersama yang lain kan pasti gak pengen lah Apalagi kita akuin Kita akuin banget Ehm Aku secara pribadi orangnya cemburuan banget Dan dia juga Orangnya cemburuan banget Walaupun kadang Ya Alhamdulillahnya kita bisa ngontrol cemburu seperti apa Kita omongnya seperti apa Gitu aja Terima kasih buat pertanyaan kedua Dari siapa itu tadi tuh Aduh Andini Oh Andini Yang ketiga Halo Kak Nurul Halo juga Kak Anjin Jadi pertanyaannya Siapa nih yang paling sering marah Dari antara kalian berdua Dan siapa yang paling sering ngalah Kalau lagi bertengkap Makasih Siapa yang mau jawab duluan Gantian dong Oh gantian Kalau yang siapa paling sering marah Itu sebenarnya Andin Yang paling sering marah Karena Dia aneh-aneh kelakuannya kadang Ini pokoknya Di luar inilah pokoknya Enggak enggak Maksudnya Banyak Karena mungkin usianya juga masih muda Jadi juga masih banyak hal-hal Tentang kehidupan Tentang pelajaran Terutama tentang adab Yang masih banyak belum tahu Dan Karena memang Andin juga orangnya sedikit emosian Ketika ada hal-hal demikian Jadinya lebih sering marah gitu Tapi marahnya Ya walaupun memang kadang Agak susah ngontrol ya Hehehe Tapi insya Allah Alhamdulillah Enggak sampai yang aneh-aneh banget Marahnya juga menyurumus kepada Kebaikannya Insya Allah Juga menasehatin Ujung-ujungan nasehatin Walaupun sempat Sehari dua hari Enggak komunikasi gitu ya Hehehe Terus kalau yang paling sabar Hmm Ini nih Nanti kalau Andin bilang Andin Enggak Dia belum enggak gitu Tapi kalau Andin Ya itu tadi Semua punya versi sabar masing-masing Yang pasti Kami beranggapan Berdua bahwa Secara harfiahnya Sabar itu Enggak ada batasnya Sabar itu Enggak ada batasnya Yang namanya sabar Mau sampai rakyat Mau sampai seemos Siapapun Tetap enggak ada batasnya Itu aja Silahkan Sebenarnya sih bukan sering marah Lebih ke sering Ngambek Ngambeknya Ya pasti semua perempuan pernah ngambek ya Walaupun ngambeknya itu Bisa dilihat Kayak yaudahlah Enggak penting gitu kan Ya kan pakai perasaan Emang cowok enggak pakai perasaan Siapa yang bilang enggak pakai perasaan Oh gitu Nah kan ribut kan Nah ini kacau nih Gitu Kalau sabar Ya dua-duanya sabar Sabarnya ya sabar Beda-beda versi sih Kan Kayak misalkan Ngambek Ntar dia yang bujuk Walaupun jarang ngebujuk sih sebenernya Ntar dia yang Marah gitu kan Ngambek yang Ih kok marah marah gitu Eh tapi pernah loh dia Ya jam Hei Hei Dia pernah Hei Andien marah banget tuh Dan Adi ketahuan mama loh Hehehe Dan dia pernah datangin sampai tengah malam gitu Enggak tengah malam Ya agak malam lah ya Kaget juga Tapi keluar Iya loh Katanya marah Iya Karena kan Pake perasaan Hehehe Oke Clear ya mas Lanjutnya ketiga Clear Alhamdulillah Gatau dari siapa tadi Next lanjut Yang keempat Oh puput Halo Nurul Halo Kak Andien Jadi pertanyaannya Siapa sih yang ngebut banget Pengen minta nikah Dan Kenapa sih Nurul yakin pengen nikah sama Kak Andien Dan Kok ini pertanyaannya Juga Kak Andien kenapa sih yakin banget Pengen nikah sama Nurul Itu aja ya Pertanyaannya Makasih Silahkan 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 Suaranya dari mbak siapa itu Hehehe Bercanda Bercanda teman-teman Ehm Siapa yang paling kebelet nikah Jadi Dilihat ya dari umurnya udah kelihatan ya Setoferu lazim ga Sebenernya Hehehe Bukan kebelet Jadi kalo bicara masalah kebelet Sebenernya sih gak ada yang kebelet Jadi karena memang Ini ajaran dari agama Islam sendiri Yang mana Kalo memang sudah Merasa yakin dan siap Untuk bisa mensegerakan Yang pertama karena untuk menghindari fitnah Menghindari zinah Bahkan yang kadang kita merasa kita gak maksiat aja ternyata Maksiat Itu bermaksiat gitu ya Kadang kita gak tau Nah untuk menghindari hal-hal demikian Kita pun juga akhirnya berencana Berusaha Menghitiarkan untuk Yaudah Ayo kita ngomong ke orang tua masing-masing Gimana responnya Dan alhamdulillah Ya disetujuin gitu Jadi sebenernya gak ada yang kebelet sih Sama-sama aja enjoy Dan memang kita juga gak lama ya Gak lama Bahkan kita gak tau Kapan kita mulai Kapan kita rani Kapan kita rani Bisa ngelanjutin sampai hari ini Alhamdulillah Udah sah Nah Terus Apa tadi itu Kenapa Nurul yakin Oh iya Nih Kan lu gak Kenapa yakin Gitu kan Ikut kajian Memang disitulah Bentuk cobaan-cobaan Dari orang-orang yang mau menikah Dimana dari keyakinan kita yang mau menikah Terus tiba-tiba dilunturkan keyakinannya Kita dikasih cobaan Cobaan yang merupakan kelemahan kita Jadi memang presentasi naik turunnya keyakinan itu Sering banget Yang tadinya yakin seyakin-yakinnya Besok tuh udah bisa Gak yakin Gak seyakin-yakinnya Kayak gitu Jadi kalo dibilang yakin Sebenernya kembali dari apa yang kita imankan Alhamdulillah Andin dan Nurul Sama-sama melakukan istihoro Jadi kita sama-sama meminta petunjuk Sama Allah SWT Kita sama-sama pernah sholat malam Beberapa kali Kita minta petunjuk Dan Alhamdulillah Walaupun berapa kali kita bertengkar Bahkan hampir hilang semua Bahkan Sudah Iya Bener-bener gak ada komunikasi Udah ini apa yang hilang arah Bener-bener ibarat kata itu Ya udah gak sama-sama lah gitu Rencana-rencana yang kemarin itu udah hilang semua Tapi Alhamdulillah Sampai di hari ini Allah masih memudahkan Niat kami Untuk bisa sama-sama Mungkin insya Allah Inilah jodohnya Amin Dan memang ibarat kata Ya memang sudah Jalannya Allah Itu aja sih Jadi kalau bilang yakin Kenapa yakin Ya karena memang Allah yang kasih keyakinan itu Alhamdulillah Kalo dari Noron Itu sih Sebenernya pernah Maksudnya bukan pernah Kayak Cering Kan Nini tuh beberapa kali Bilang Mau gak nikah sama Nini Gitu Cuman emang Gak di jawabnya Enggak Enggak mau Dan itu beberapa kali Jadi Ditanya untuk Yakin gak yakin Siap gak siap Itu awalnya ya pasti Enggak Enggak mau Enggak siap Enggak yakin Gimana liat aja Lihat Udah kenal Udah kenalnya itu udah lama banget Dari mantan-mantannya dia Itu semuanya udah tahu Gitu kan Jadi siapa yang mau gitu kan Pikirnya gitu Pada saat itu Pada saat itu Banyak loh yang mau Beneran Ya tapi maunya Sampai siapa sekarang Gitu Jawabannya Ya selalu belum siap Belum siap Sampai akhirnya Kayak bener-bener Dia sih yang ngomong Ditanya Kalo mau kayak gini-gini terus kan Gak mungkin Semuanya kan pasti jalan Udah jadi bener-bener mikir Sholat Ngari jalan Eh ternyata dikasih keyakinan Untuk bisa Percaya Untuk bisa Mau nikah Itu sebenernya Target untuk nikah Di umur segini itu Itu Ya gak ada Kalo ditanya Tapi 20 tahun 20 tahun Terpaut cukup jauh emang Ama Andin Jadi sempat untuk berfikiran Gak mau Dan akhirnya dikasih Jalan sama Allah Dikasih keyakinan sama Allah Untuk Coba Dan ternyata Pas sholat dikasih petunjuk Oh kayak gini-gini Jadi Ya bisa Sama-sama belajar Sama-sama tahu Itu sih Jadi Kenapa bisa lebih yakin Kan ikhtiarnya juga pasti Kayak Masa orang mau nikah Cuma nikah Ih kamu gini ya sifatnya Gini-gini Gini-gini Kan juga harus Punya keyakinan sama Allah Keyakinan sama diri sendiri Oke Alhamdulillah Terima kasih Video yang Seperti ini harus kami Jawab semua Terima kasih juga buat pertanyaannya Kami sayang banget sama kalian semua Teman-teman serumpun 5 Yang udah kayak adik kami Adik saya sendiri Udah kayak keluarga Teman-teman semua Sanak saudara yang jauh dekat Alhamdulillah Yang udah support Dan orang-orang luar biasa di balik kamera ini Kasih lihat mukanya doang 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 Mana mukanya Ini dia Kurang satu kurang satu kurang satu Mana satunya mana satunya Wah ini dia orang-orang luar biasa Kita udah sekian hari Nggak pulang guys Bye Oh enggak ya 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 Jangan lupa like Ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Salah ya Oke Terima kasih buat Sekali lagi kami ucapkan Buat yang sudah hadir Di acara pernikahan Andin Destian Dan Nurul Saskianisa Wow Juga para endorsement Dan juga teman-teman panitia Yang udah sibuk dari sekian lama Untuk nurusin ini aja Dan buat yang masih kaget Kenapa kok kita bisa sama-sama dengan lain-lain Ya mungkin bisa dilihat video ini Nanti di channel Youtube Serumpun 5 Ada di bawah sini Gitu Ini editor kesayangan kami Ya Terus Karena kita juga udah mulai-mulai garap event Gitu ya Kita juga bisa loh Garap wedding organizer Ya Kita udah bisa ya Promosi Promosi Ya Jangan lupa Add Add Terima kasih buat teman-teman semua Semoga kebaikannya Segala ketulusan hatinya dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di wedding selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih